Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Saat hubungannya dan Ayu Tingting tengah ramai menjadi bahan perbincangan hingga diisukan akan segera menikah, Ivan Gunawan justru menunjukkan gelagat galau sampai kembali menyebut nama Rosa. Setelah gagalnya rencana pernikahan yang telah disusun bersama Adit Jayusman pada Februari tahun 2021, belakangan Ayu Tingting justru semakin berani memamerkan kemesraannya dengan Ivan Gunawan. Bakse pasang kekasih yang tengah dimabuk asmara. Lewat unggahan di akun media sosial masing-masing, Ayu dan Igun tampak saling melontarkan rayuan hingga perhatian untuk satu sama lain. Memang sebelum menjalin hubungan dengan sang mantan kekasih, Ayu dan Igun sempat dekat dan dijodohkan oleh netizen serta kerabat dekat mereka. Sayangnya hubungan tersebut tak berjalan lancar dan berakhir sebelum keduanya menjalin keseriusan. Namun kini usai keduanya sama, sama menyandang status lajang. Ayu dan Igun pun kembali dekat. Setelah tampil mesra di beberapa kesempatan, lewat unggahan story di akun Instagram miliknya Ivan Gunawan kembali menunjukkan gelagat galau. Hal ini pun terjadi sesaat setelah Ayu dan Bilkis pergi ke New York. Amerika Serikat untuk menonton konser BTS. Berlatarkan lagu milik Rosa, dengan wajah sedih Ivan Gunawan mengungkit soal harapan. Meski tak memberikan penjelasan perihal unggahannya tersebut, tak sedikit yang menghubungkan unggahan Ivan Gunawan dengan Ayu Tingting. Rosa sendiri dikenal sebagai seorang penyanyi yang pernah menjalin hubungan bersama Ivan Gunawan saat keduanya sama, sama baru merintis karir. Meski berstatus sebagai mantan kekasih, Ivan Gunawan dan Rosa masih menjalin hubungan baik sebagai sahabat. Postingan ibu desainer Ivan Gunawan yakni Erna Gunawan memberi sinyal soal pedangdut Ayu Tingting. Apalagi, ibu Ivan Gunawan itu mendoakan hubungan anaknya dengan si putri ayah Ozak itu. Diketahui, Ivan Gunawan jatuh cinta dengan Ayu Tingting, meskipun dirinya sering ditolak oleh pedangdut tersebut. Meski begitu, kedua sering membagikan momen mesra kebersamaan mereka di akun Instagram masing-masing. Ayu pun nampaknya sudah sangat dekat dengan orang tua dari Ivan Gunawan. Erna Gunawan sendiri pernah mengirimkan makanan untuk keluarga Ayu Tingting yang saat itu tengah merayakan wisuda adiknya. Dalam unggahan akun Instagram pribadinya, Erna Gunawan membagikan potret putranya yang sedang berpelukan dengan Ayu Tingting. Nampak Ayu Tingting dengan nyaman bersandar di dada Ivan Gunawan. Ayu Tingting sendiri juga nampak sangat cantik dengan balutan busana dres hitam dengan corak polkadot. Ivan Gunawan pun terlihat tampan menggunkakan setelan jas berwarna coklat dan memakai topi. Yang menarik dalam unggahan akun Instagram Erna Gunawan adalah caption yang diberikannya. Caption tersebut seolah menandakan jika anaknya dan Ayu Tingting tengah menjalin hubungan asmara. Erna bahkan akan mendoakan hubungan anaknya dengan Ayu Tingting dapat berjalan dengan baik. Oh so sweet mama doakan kan yang terbaik unteka kalian berdua ya. Tulis Erna Gunawan yang dikutip pada. Love you boy. Sambungnya. Oke guys. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya. Jangan lupa like and share-nya ya.